Tribuners di Lombok Tengah terdapat sebuah makam yang dinilai keramat oleh masyarakat. Makam ini dikenal dengan nama Kemalik Embung Puntik Tribuners. Makam seluas empat area ini merupakan makam milik Dene Masurya Diningrat yang merupakan seorang ulama penyebar Islam di Pulau Lombok sejak tahun 1717 Masehi. Lantas bagaimana informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok. Silakan rekan lalu. Baik, terima kasih rekan Ariska. Benar sekali sebuah makam di Desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah menjadi langganan para peziarah. Makam tersebut dikenal dengan nama Makam Kemalik Embung Puntik. Area makam yang memiliki luas sekitar empat area itu dikenal sebagai makam keramat oleh masyarakat. Bahkan sering digelar ritual adat di area makam. Makam tersebut merupakan makam seorang ulama penyebar Islam di Pulau Lombok bersama Dene Masurya Diningrat. Ia diperkirakan menyebarkan Islam di Pulau Lombok sejak tahun 1717 Masehi. Makam tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan juga telah diakui Dinas Pariwisata, terbukti dengan adanya pelang Dinas Pariwisata di area makam. Juru pelihara makam lalu Jasma Wadi yang juga merupakan generasi ke-13 keturunan Dene Masurya Diningrat mengatakan ribuan masyarakat sering berziarah dan menggelar ritual adat di makam tersebut. Ritual adat bernama Nede Embung Puntik yang digelar setiap bulan 7 tanggalan Sasak atau setiap hari Senin pada bulan November. Pada ritual tersebut, masyarakat akan membawa aneka hasil bumi dan berdoa memohon berkah kepada sang pencipta. Setiap bulan ketujuh tanggalan Sasak atau setiap hari Senin bulan November selalu ada ritual adat di makam Embung Puntik. Ritual adat tersebut telah berlangsung turun-temurun. Bahkan masyarakat meyakini jika tidak menggelar ritual akan mendapat malapetaka seperti penyakit. Pada bulan November, ritual akan berlangsung empat kali yang digelar setiap Senin. Masyarakat berbondong-bondong mengunjungi makam dan berdoa sebagai ucapan rasa syukur dan meminta berkah Allah SWT. Selain bulan November, ritual adat biasanya juga digelar pada akhir Februari. Ada juga ritual adat bernama Saur Sangi. Di sana, masyarakat yang sebelumnya telah terkabulkan hajatnya akan datang ke makam sebagai bentuk rasa syukur telah tercapai atau terkabulkan keinginannya. Pada makam juga biasa digelar ritual saat ada anak desa yang akan dihitan. Ada proses adat yang digelar. Sebelum dihitan, anak tersebut akan dibawa ke makam dengan diantar keluarga dan menggelar tradisi pemotongan selendang. Uniknya, makam tersebut tidak sembarang dapat dimasuki peziarah. Harus ada ritual khusus mengelilingi makam sebanyak sembilan kali sebelum dapat memasuki makam. Jika peziarah tidak mengelilingi makam sebanyak sembilan kali, diberikan keringangan menjadi tujuh atau paling sedikit tiga kali. Masyarakat meyakini dengan mengelilingi makam mengingat kembali sebelum manusia lahir ke dunia. Manusia berada pada rahim ibu dan suatu saat akan meninggal dunia. Hidup di dunia yang singkat tersebut harus diisi dengan berbuat kebaikan sebagai bekal di akhirat. Jika ritual mengelilingi makam tidak diindahkan peziarah, sering ditemui fenomena kesurupan seorang peziarah. Itu membuat juru kunci makam akan kerepotan menangani. Lalu Jas Mawadi mengungkapkan makam tersebut sebenarnya merupakan petilasan denek Mas Surya di Ningrat. Konon, jasadnya menghilang dan tidak pernah muncul. Denek Mas Surya di Ningrat selain menyebarkan Islam juga menciptakan sebuah lontar bernama Indar Terjaya. Lontar tersebut berguna jika ada anak kecil yang telah berbicara melewati umurnya, maka lontar tersebut akan dibacakan. Dengan izin Allah SWT, anak tersebut akan lancar berbicara. Pada area makam juga terdapat sebuah sumur atau dalam bahasa sasak disebut Lingkuk Mas. Konon, air di sana berhasil menyembuhkan penyakit. Juru kunci makam, Amak Wahid mengatakan pernah suatu hari ada orang dari Pulau Sumbawa datang dengan kondisi kaki bengkak. Saat dimandikan di Lingkuk Mas, ajaibnya perlahan-lahan orang tersebut sempuh. Amak Wahid menjadi juru kunci makam sejak tahun 1993. Banyak fenomena supranatural dialami sejak menjaga makam. Dia pernah didatangi sosok denek Mas Surya di Ningrat. Bahkan dia mencirikan ciri fisiknya. Bentuk orang Mas Surya di Ningrat tinggi, gagah, tapi badannya agak kurus dan menggunakan sorban putih. Konon ada peninggalan denek Mas Surya di Ningrat dalam bentuk pusaka yang masih disimpan hingga kini. Saat tim ekspedisi mistis PDIPNTB dan M16 turun ke lokasi, diperlihatkan sebuah pusaka terbungkus kain putih dan dililit tali. Pusaka tersebut berjenis tombak bernama pusaka Randu Kuning. Diberi nama Randu Kuning karena saat pusaka tersebut ditancap ke pohon randu atau kapuk, maka pohon tersebut akan berubah menjadi kuning. Pusaka tersebut dipercaya sebagai pusaka perdamaian. Begitu dua desa terlibat bentuk, saat pusaka tersebut dicancap ke tanah, maka bentuk akan meredah. Ketua tim ekspedisi mistis PDIPNTB dan M16 Ruslan Turmuzi, mengatakan Lombok menjadi lokasi penyebaran para wali, sehingga banyak sekali kedatuan atau sejenis kerajaan. Bedanya, kedatuan identik dengan Islam. Ruslan yang merupakan anggota DPRD NTB berjanji akan menganggarkan penataan akses jalan menuju lokasi makam. Membangun fasilitas pendukung untuk berziarah seperti empat kamar toilet, penataan gapura, depan dan renovasi rumah penjaga atau juru kunci makam. Direktur M16, Bambang Meivi Narwanto, mengatakan penelusuran jejak sejarah situs Embung Kunti bagian dari strategi tim ekspedisi untuk mengurai dan membuka tabir sejarah leluhur Lombok agar bisa diurai benang merah ketokohan dan kelebihan ilmu yang dimiliki. Demikian Ariska Baik, rekan lalu Helmi Akbar dari Tribun Lombok. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.